Tidak perlu meragukan kemampuan Sky Image Master. Meskipun Suemo tidak dapat menentukan lokasi pasti dari makam bagian dalam, dia dapat memperoleh gambaran kasarnya. Yang terpenting, ia mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Meskipun Feng Hao dan yang lainnya telah mengambil banyak jalan memutar, mereka berhasil menghindari daerah yang paling berbahaya. Setelah menempuh setengah jarak, tidak ada yang menderita luka apapun. Selain itu, setelah beberapa jam bekerja sama, pemahaman diam-diam semua orang menjadi jauh lebih baik, dan membunuh binatang buas menjadi lebih mudah. Selama kurun waktu ini, mereka juga bertemu banyak tim. Ada yang berjalan sendiri, ada pula yang berkelompok. Beberapa orang bahkan bertahan di belakang mereka pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa mereka juga berkeliaran secara acak, membunuh tanpa tujuan, orang-orang di belakang mereka juga menyerah untuk mengikuti mereka. Kekuatan suatu kelompok memang tidak ada bandingannya dengan kekuatan individu. Ini adalah pemikiran Feng Hao saat ini. Jika dia datang sendirian, tidak mungkin semudah ini. Terlebih lagi, dia kemungkinan besar akan menyerang langsung ke arah makam bagian dalam, dan sulit untuk mengatakan apa yang akan dia temui. Tunggu. Setelah membantai sekelompok binatang buas, suara Sue Mo terdengar. Suaranya penuh dengan kehati-hatian, menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya berhenti dan menatapnya dengan bingung. Pada saat ini, mata Sue Mo menjadi sangat jauh, seolah-olah dia sedang melihat langit berbintang. Tatapannya perlahan bergeser saat alisnya sedikit menyatu. Ayo pergi ke arah itu. Semuanya, hati-hati kali ini. Setelah mengalihkan pandangannya, Sue Mo menunjuk ke suatu arah dan bahkan memperingatkan. Mengenakan biaya. Long Yue Guan tidak mengindahkan peringatannya. Keyakinannya melonjak setelah berhadapan dengan puluhan kelompok binatang ganas. Saat ini, dia sedang memegang kapak raksasa yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam legam. Dia seperti dewa kematian ketika aura amat buruk mengalir ke langit. Mengangkat kapak raksasa, dia menyerang ke arah itu. Ayo pergi. Tatapan Feng Hao masih sangat tenang. Namun, dia diam-diam telah meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya. Mengaum. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, suara gemuruh terdengar dari aulah yang gelap gulita. Sekelompok lebih dari seratus binatang buas telah berkumpul dan menatap semua orang dengan mata galak. Di samping kelompok binatang buas ini, ada beberapa noda darah yang berantakan dan pakaian robek. Jelas sekali, banyak orang telah tercabik-cabik oleh kelompok binatang ini. Mengaum. Ketika binatang buas itu melihat seseorang telah memasuki wilayah mereka, mereka segera menerkam. Cakar tajam mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan sepertinya mampu menembus pikiran seseorang. Makan kapak kakek Long. Long Yue Guan masih sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya berbau darah. Dia berlumuran darah binatang buas dan membawa aura jahat seperti dewa. Dia mengangkat kapak raksasanya dan menebas binatang buas yang menerkam. Bang! Kemanapun kapak raksasa itu pergi, cahaya darah meledak dan langsung menebas kepala binatang buas itu. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba meletus, dan kepala binatang buas itu langsung meledak. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang jelas. Meskipun mereka dikelilingi oleh lebih dari seratus binatang buas, mereka tidak panik sama sekali. Joan of Arc, Wan Sin, dan Sue Mo berada di sisi Gehong, diselimuti oleh tanah gunung jernih. Feng Hao, Yan King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan membantai ke segala arah, membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Tanah berlumuran noda darah, anggota badan patah, dan usus. Bang! Tinju Feng Hao, yang ditutupi dengan sarung tangan merah bersinar, tiba-tiba meledak dengan rusing Tiger Force tingkat 10 dan mengenai kepala binatang buas rilem Marsial Honorate Rilem peringkat 3. Seketika, kepala binatang buas itu meledak seperti semangka dan benda merah putih berceceran di mana-mana. Namun, tindakan Feng Hao tidak berhenti. Tubuhnya berubah menjadi bayangan dan tinjunya sekali lagi mengenai binatang buas yang menerkamnya dari kiri. Dia seperti mesin penuai. Dengan bantuan sarung tangan senjata suci, bahkan binatang buas rilem kehormatan bela diri peringkat 4 tidak akan mampu menahan kekuatan tinjunya. Meskipun binatang buas ini tidak menimbulkan banyak tekanan pada kerumunan dan masih ada yang bertahan dan ada yang menyerang, tatapan Feng Hao tidak rileks. Sebaliknya, dia melihat ke belakang kerumunan binatang itu. Itu adalah binatang buas yang ditutupi sisik hitam. Meski tidak besar, namun terlihat sangat kuat. Terlebih lagi, Feng Hao merasakan tekanan dari mata merahnya yang tajam. Ini adalah binatang buas yang mungkin telah melampaui alam kehormatan bela diri. Pada saat itu, ia seperti seorang raja, diam-diam berdiri di belakang kerumunan binatang dan menyaksikan segala sesuatu yang terjadi dengan dingin. Ia memilih untuk mengabaikan kehidupan dan kematian binatang buas itu. Kecerdasan seperti itu menyebabkan hati Feng Hao menegang. Dia tidak berani bersantai sejenak pun. Meskipun dia berhadapan dengan binatang buas yang menerkam ke arahnya, sebagian besar perhatiannya tertuju pada binatang buas yang telah tumbuh bersisik. Mungkin karena merasakan tekanan pada tubuhnya, tatapan binatang buas itu menyapu Johan of Arc dan Wan Xin. Sebab, pihaknya merasa terprovokasi. Mengaum. Sementara Feng Hao dan tiga lainnya dikelilingi oleh kerumunan binatang buas, tiba-tiba meledak dan dengan cepat menerkam Johan of Arc yang berada di bawah perlindungan tanah gunung King Minggen. Tekanan dari roh primordial langit dan bumi membuatnya sangat tidak nyaman. Karena itu, target pertamanya adalah Johan of Arc. Rasakanlah kapakku. Setelah Long Yue Guan membacok seekor binatang buas sampai mati dengan kapaknya, dia melihat binatang buas itu menerkam ke arahnya. Dia segera menghentakkan kakinya dan mengangkat kapaknya yang bersinar dengan cahaya hitam untuk bertabrakan dengannya. Hati-hati. Feng Hao memanggil dengan lembut. Pada saat yang sama, dia menghadapi binatang buas di sampingnya dan dengan cepat pindah. Melihat serangan Long Yue Guan, mata merah binatang buas itu bersinar dengan jejak kekejaman. Ia merentangkan cakarnya yang tertutup sisik dan menghantam kapak raksasa itu. Gelombang energi yang melampaui rilem marsial honoret tiba-tiba meletus. Bang! Keduanya bertabrakan hingga menimbulkan ledakan keras. Lapisan energi muncul, dan Long Yue Guan dikirim terbang dengan ekspresi heran. Meski kapak raksasa itu tidak jatuh dari tangannya, telapak tangannya retak dan darah mengucur. Namun karena serangannya, sosok binatang buas itu pun menjadi lesu. Tebasan pemecah langit. Feng Hao mengulurkan telapak tangannya dan pedang raksasa dengan busur listrik berwarna putih keperakan muncul di sarung tangannya. Dia melompat dan menebas binatang buas itu tanpa ragu-ragu. Mengaum! Dicegat sekali lagi, binatang buas itu jelas-jelas marah. Sepasang mata merah memuntahkan api dan anggota tubuhnya juga tersulut dengan amukan api. Kekuatannya melonjak, menyebabkan binatang buas di sekitarnya mundur. Ia mengangkat cakarnya yang menyala dan menamparkan pedang raksasa itu. Dentang! Keduanya bertabrakan satu sama lain, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Tanpa diduga, terdengar suara benturan logam. Feng Hao mengerang teredam dan sosoknya mundur tak terkendali. Dia hampir mengeluarkan setegup darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. 1212 Long Yue Guan dikirim terbang dan Feng Hao mengalami kemunduran. Semua orang hanya bereaksi ketika mereka melihat wajah Feng Hao yang pucat pasi, terutama Yan King. Dia segera mengalihkan fokus serangannya ke binatang buas Marsial King tingkat rendah, mencegahnya maju lebih jauh. Petir surgawi delapan arah. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di sekitar Yan King. Mengikuti kata-katanya yang kejam, busur petir di sekitarnya dengan cepat berkumpul, membentuk delapan petir perak yang mempesona. Aura kehancuran menyebar, menyebabkan binatang buas di sekitarnya mundur tanpa sadar. Boom-boom-boom. Delapan petir surgawi, satu demi satu, tanpa jeda sedikitpun, semuanya menuju ke arah monster bersisik itu, menghancurkannya hingga terus-menerus melolong kesakitan. Namun, karena karakteristik khusus dari atribut petir, ia menjadi lengah ketika petir surgawi kelima turun, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Tiga petir surgawi berturut-turut mendarat di tubuhnya, menyebabkan beberapa sisiknya meledak. Darah segar mengalir keluar seperti genangan air sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ia langsung mundur dengan cara yang menyedihkan, sementara sepasang mata merahnya menatap Yan Qing, penuh dengan kebrutalan dan kebencian. Aiyo, sial, kenapa kekuatan orang itu begitu kuat? Long Yue Guan juga merangkak dari tanah. Telapak tangan yang memegang kapak raksasa telah terbelah. Jejak ketakutan terlihat di matanya saat dia terus mengerutu. Namun, dia akhirnya menjadi lebih waspada. Hati-hati, itu adalah binatang buas Raja Bela Diri tingkat rendah. Feng Hao dengan sedih memelototinya, pada saat yang sama menjentikan untayan efek obat padanya, sebelum membuka mulutnya untuk mengingatkannya, cepat bersihkan binatang buas di sekitarnya. Jangan lengah, saudara Ge, lebih memperhatikan gerakannya dan pastikan pertahananmu. Oke. Ge Hong menganggupkan kepalanya saat dia mengaktifkan Clear Mountain Soil dengan sekuat tenaga. Seketika, sinar cahaya itu naik lagi dan turun, menciptakan riak. Saat jumlah binatang buas di sekitarnya berkurang, binatang buas Marsial Qing akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia terus melancarkan serangan diam-diam, tetapi semuanya dapat dilihat oleh Ge Hong. Di bawah serangan si Mutan Feng Hao, Yan King, Long Yue Guan dan Xie Yandong, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, setiap kali ia dibombardir oleh petir ilahi delapan arah milik Yan King, ia akan menjadi sangat menyedihkan. Bahkan ada suatu saat hampir ditebas oleh pedang raksasa Feng Hao. Mengaum. Ketika hanya tersisa 20 binatang buas, ia mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tiba-tiba, tubuhnya yang hitam pekat dipenuhi api, perlahan-lahan terbakar menjadi api yang berkobar, menyebarkan kegelapan di sekitarnya. Tercakup dalam sisik, ia tampak sangat bersemangat. Di saat yang sama, aura agung menyebar dari tubuhnya. Aduh! Mata dinginnya tertuju pada Yan King. Dengan aura ganas yang mengerikan, ia langsung menerkam ke arah Yan King, ingin mencabik-cabik orang yang telah berulang kali membuatnya menderita kerugian hingga tercabik-cabik. Jari petir surgawi. Yan King tidak panik, dia melantunkan mantra kuno saat kilat melingkari jarinya. Dengan ujung jarinya, seekor naga petir terbang keluar dari ujung jarinya dan langsung menyerang leher binatang buas itu, memperlambatnya. Pada saat yang sama, Feng Hao dan dua lainnya juga mendekat. Mengaum. Dari jauh, terdengar suara gemuruh pelan, disertai beberapa suara dan jeritan. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak, dan ia mengalir ke arah mereka. Gehong, kalian urus yang lain dan coba tunda. Kakak Xie, kakak Long, ayo lakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya dulu. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao saat wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah mencabik-cabik binatang buas itu, dia mengeluarkan raungan lembut dan bergerak seperti hantu. Dia mengambil pedang raksasa hitam pekat itu dan menebas ke arah binatang buas yang diselimuti api. Mengaum. Pada saat ini, binatang buas itu merasa cemas dan marah. Dengan tamparan yang kuat, awan yang berapi api turun, membawa serangkaian ledakan sonic saat menekan ke arah Feng Hao. Set. Feng Hao tidak takut sama sekali. Tanpa pikir panjang, dia menebas dengan pedang besar di tangannya. Gesekan antara pedang dan udara menciptakan suara yang memekakkan telinga. Itu bertabrakan dengan lapisan riak dan segera, kekuatan besar mendorongnya keluar. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Untungnya, Xie Yandong dan Long Yue Guan telah bergegas mendekat dan menghentikan binatang buas itu, memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Saat hasiat obat di tubuhnya beredar, ekspresinya berubah serius. Dia segera menyimpan pedang raksasa itu dan membentuk segel tangan. Berdengung. Bersamaan dengan suara mendengung, sky overturning palem terbentuk dan tekanan menakutkan muncul. Meski tidak menakutkan seperti kaisar bela diri puncak, tekanannya masih ada. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya, bahkan langit dan bumi. Semua binatang buas di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat telapak tangan raksasa yang tampak seperti telapak tangan dewa, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, keributan dikejauhan dengan cepat menyebar dan auman binatang buas bergema di telinga mereka. He he, aku serahkan pada kalian. Tawa yang menakutkan terdengar. Ketika Feng Hao dan yang lainnya melihat beberapa siluet lewat, mereka langsung mengutuk dalam hati. Sialan, itu adalah klan roh bertuah. Klon Feng Hao melirik dan hatinya langsung dipenuhi amarah yang mengerikan. Mengaum. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seekor binatang buas berbentuk harimau dengan pola aneh didahinya menyerang selusin binatang buas dengan berbagai bentuk. Terlebih lagi, ia langsung menerkam Johan of Arc dan sisanya yang berada di bawah perlindungan tanah gunung Qingming. Segel. Feng Hao mengubah target serangannya dan membentuk segel tangan yang langsung jatuh pada binatang buas berbentuk harimau itu. Boom, boom. Bersamaan dengan ledakan, Sky Overturning Henseal langsung meledak dan lapisan riak energi menyebar. Di saat yang sama, binatang buas berbentuk harimau itu juga terlempar, berlumuran darah. Namun, sepertinya lukanya tidak serius. Namun, empat binatang buas di sampingnya hancur berkeping-keping, meninggalkan setumpuk darah dan daging berserakan di tanah. Sialan, binatang buas rilem martial king lainnya. Melihat binatang buas berbentuk harimau itu benar-benar menahan kekuatan segel tangan yang menjungkir balikan langit, ekspresi Feng Hao berubah lagi. Jika bukan karena serangan mendadak, segel tangan penjungkir balikan langit akan mampu membunuh binatang buas di alam Raja Beladiri dalam beberapa menit lagi. Namun, saat ini, semua usahanya sia-sia. Klan roh penyihir. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir dan dia berteriak keras, cepat mundur. Pada saat yang sama, dia terus-menerus membentuk segel tangan menjungkir balikan langit dan menekannya pada dua binatang buas di alam Raja Beladiri. Meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, kekuatan khusus dari segel tangan penggulingan langit, selain serangan Johan of Arc dan Wan Sin, menahan mereka. Dua binatang buas di alam Raja Beladiri dan lebih dari empat puluh binatang buas di alam kehormatan Beladiri ketiga atau keempat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani saat ini. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mundur. Ketika Yan Qing dan yang lainnya mendengar ini, mereka memasuki perlindungan tanah gunung Qingming dan dengan cepat mundur ke arah yang ditunjuk Suemo. Meskipun para penggarap elit dari berbagai klan telah berhenti menyerang satu sama lain, pembingkaian terhadap yang lain masih terjadi. Banyak orang telah meninggal akibat skema yang meragukan ini dan mayat mereka dipotong-potong oleh binatang buas. Pada saat ini, jika Feng Hao dan yang lainnya tidak bereaksi dengan cepat dan mundur tepat waktu, mereka akan sangat menderita ketika menghadapi dua binatang buas alam Raja Beladiri. Meskipun pertahanan tanah gunung Qingming tidak buruk, kekuatan Gehong saat ini hanya berada di puncak alam leluhur Beladiri. Sudah sangat mengesankan baginya untuk mampu menahan serangan monster puncak Marsial Honor Realm. Binatang Marsial Qing Realm mungkin hanya membutuhkan beberapa lusin serangan untuk menembus penghalang pertahanan. Jika itu terjadi, Joan of Arc dan Wan Xin yang tidak mahir menyerang kemungkinan besar akan menderita. Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak ingin lihat terjadi. Dia tidak ingin istrinya berada dalam bahaya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun dia yakin bisa menghadapi kedua binatang itu, dia akan tetap memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sial, siapa orang-orang itu tadi? Mereka benar-benar berani menjebak kakek Long. Lain kali aku melihat mereka, aku akan membelah mereka menjadi dua dengan kapaku. Long Yue Guan berteriak cemas dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-katanya penuh dengan keluhan dan kemarahan. Mereka telah ditipu kali ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki tingkat kerja sama tim tertentu, mereka tidak akan mampu bertahan jika itu adalah tim lain. Itu adalah suku roh dukun. Kata Sue Mo dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak ingin mati. Dia tidak ingin mati dengan cara yang meragukan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hati ketika mendengar ini. Perasaan di jebak jelas bukan perasaan yang baik. Feng Hao merasa lebih buruk lagi. Setelah kejadian di alam asal, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap suku roh dukun. Sekarang, keadaannya bahkan lebih buruk. Meskipun dia hanya melirik mereka, dia ingat siluet anggota suku roh dukun. Selama dia melihatnya, dia akan bisa mengenalinya. Matanya begitu dingin hingga seolah mampu membekukan jiwa seseorang. Dia belum mempunyai kekuatan seperti itu. Jika dia melakukannya, dia pasti akan membuat suku roh dukun membayar harganya. Karena klan roh penyihir pernah menyentuh skala kebalikannya, Johan of Arc dan Wan Sin. Tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka takut akan tekanan khusus dari Sky Flipping Palem. Setelah Feng Hao membunuh lebih dari selusin binatang buas, dua binatang buas di alam Raja Bela Diri tidak mengejar mereka. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega. Kalau tidak, jika mereka dikejar oleh sekelompok binatang buas, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Klan roh dukun, tunggu saja kakek longmu. Aku pasti akan memastikan kalian semua mati dengan kematian yang mengenaskan. Long Yue Guan mengertakkan gigi dan mengutuk, masih belum bisa tenang. He he. Meskipun Xie Yandong tidak mengatakan apa-apa, tawanya yang menakutkan mengungkapkan bahwa emosinya tidak tenang saat ini. Dia dengan lemah berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus melakukan perjalanan ke wilayah klan roh dukun. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Ayo masuk ke makam dalam dulu. Feng Hao menghela nafas lembut dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia menjentikan beberapa helai energi obat dari jarinya, memungkinkan semua orang pulih ke kondisi puncaknya sebelum dia melihat ke arah Suemo. Meski dia tidak terlalu menyukai pria ini, namun kemampuannya memang sangat berguna. Tanpa dia, mustahil tim bisa memasuki makam dalam-dalam kondisi sempurna. Lewat sini. Namun, kita mungkin juga bertemu dengan binatang buas di alam Raja Beladiri. Semuanya, berhati-hatilah. Suemo mengamati sekeliling sebelum menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu, dia memperingatkan yang lain. Sekarang mereka telah memasuki bagian yang lebih dalam dari makam dalam, pada dasarnya mustahil untuk sepenuhnya menghindari binatang buas di alam Raja Beladiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memilih sekelompok kecil binatang buas. Semua orang secara alami tahu bahwa mereka akan bertemu dengan dua binatang buas Rilem Marsial King tingkat rendah setelah maju di tengah jalan. Jika mereka mencapai bagian terdalam dari makam dalam. Binatang buas di alam Raja Beladiri puncak mungkin juga ada. Hati semua orang tenggelam ketika memikirkan hal ini. Bahkan Feng Hao, yang terkuat di antara mereka, tidak dapat menangani binatang buas tingkat rendah di alam Raja Beladiri. Jika mereka benar-benar bertemu dengan binatang buas puncak alam Raja Beladiri, mereka mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Jika kita bertemu dengan binatang buas di alam Raja Beladiri. Feng Hao memelototi Long Yue Guan sebelum dia menoleh ke Yan King dan bertanya. King Er, bisakah kamu dan kakak Xie menahan mereka? Aku bisa menahan salah satunya sendirian. Yan King terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan lembut. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang banyak. Selama ini, dia belum mengungkapkan banyak kekuatannya. Pada saat ini, dia benar-benar mengatakan bahwa dia mampu menahan binatang buas Raja Beladiri sendirian. Dari sini terlihat kekuatannya yang sangat kuat. Dia mungkin setara dengan Feng Hao. Paling lama satu jam. Ekspresi Yan King menjadi sedikit canggung di bawah tatapan semua orang. Dia menambahkan kalimat lain. Dia memiliki keuntungan dari atribut petir dan tidak masalah baginya untuk menahannya. Kerumunan dengan cepat menerima ini. Sangat bagus. Feng Hao menatapnya dalam-dalam sebelum dia menoleh ke Xie Yandong. Kakak Xie, bagaimana denganmu? Eh. Sudut mulut Xie Yandong sedikit bergerak. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukanlah lelucon. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Satu jam, paling lama satu jam. Cukup. Selama kamu bisa menahannya sekitar sepuluh menit, aku punya kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Feng Hao mengangguk. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, dia dengan hati-hati berkata, Ketika kita memasuki kedalaman, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan dua atau lebih binatang buas dari alam Raja Beladiri. Pada saat itu, itu akan bergantung pada King Er dan Saudara Xie. Jika ada tiga, maka Saudara Long, Saudara Xie, dan Saudara Xie akan dapat menahan mereka. Apakah ada masalah? Iya. Trio dari Long Yue Guan merenung sejenak sebelum mereka mengangguk. Dengan kekuatan mereka bertiga, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menahan salah satunya. Apalagi hanya butuh sepuluh menit. Bagus sekali. Nanti, kita akan membagi pekerjaan seperti ini. Linger dan Siner masih bertanggung jawab untuk membantu. Jika kita bertemu dengan tiga binatang buas di atas alam Raja Beladiri, maka, kita hanya bisa melarikan diri. Aku akan membahasnya belakang. Feng Hao menghela nafas panjang dan menjelaskan pembagian kerja dengan jelas. Oke. Semua orang menganggukkan kepala dan tidak menyatakan keberatan apapun. Namun, mereka memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Feng Hao tentang kemampuan membunuh binatang buas Raja Beladiri dalam sepuluh menit. Namun, Feng Hao bukanlah orang yang gegabuh. Mereka percaya bahwa sejak Feng Hao mengatakan demikian, dia secara alami memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk percaya pada Feng Hao. Tidak lama setelah Feng Hao dan yang lainnya pergi, beberapa bayangan hitam muncul di kegelapan. Orang-orang ini tidak biasa. Mereka masih bisa bertahan hidup seperti ini. Ada ekspresi aneh dalam suara suram itu. Huff. Mereka beruntung. Tuan Wuneng sudah mengirimkan kabar bahwa dia telah menemukan lokasi makam bagian dalam. Ayo cepat berkumpul. 1214. Sepanjang perjalanan, perjalanannya lebih menakutkan daripada berbahaya. Dengan bimbingan Sue Mo, yang paling banyak mereka temui adalah dua binatang buas Rilem Martial King. Namun, karena Yan King dan Xie Yandong menahan mereka, mereka semua dibunuh oleh telapak tangan pembalik surga milik Feng Hao. Hal ini memaksa orang banyak untuk mengevaluasi kembali kekuatan Feng Hao, dan mereka kagum dengan keterampilan rahasianya. Mengingat fisik Feng Hao saat ini, dia memperkirakan bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan Sky Flipping Handprint ke tingkat pemula Wu Huang jika dia punya waktu. Semua ini disebabkan oleh tubuh fisiknya yang tertinggi. Daya tahannya melampaui imajinasi. Ketika kerumunan melihatnya membunuh binatang tingkat Raja Beladiri dengan Sky Flipping Handprint, mereka tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia bisa mengulur waktu, dia mungkin bisa mengalahkan Liu Chanyan. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu sebenarnya bukanlah sebuah bualan kosong. Dia pasti mengandalkan keterampilan rahasia misterius ini. Itu bisa meningkatkan kekuatan tekniknya secara tak terbatas. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka memikirkan hal ini. Ini terlalu mengerikan. Mereka telah menyaksikan kekuatan fisik Feng Hao. Oleh karena itu, di tangannya, kekuatan dari skill rahasia misterius ini akan sangat menakutkan. Tentu saja, skill rahasia ini memiliki kekurangan. Itu membutuhkan waktu. Jika dalam pertempuran, lawannya tidak akan pernah memberinya cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Kalau tidak, itu akan terlalu menakutkan. Tapi sekarang, mereka sangat gembira. Mereka akhirnya bisa dengan mudah menangani monster tingkat Marsial King ini. Meskipun penonton mengambil banyak jalan memutar di bawah bimbingan bola kecil, mereka sudah dekat dengan pintu masuk makam bagian dalam pada hari kedua. Di kejauhan, kerumunan orang berhenti di jalurnya. Mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Hai. Mata ungu Feng Hao berbinar dan dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam kegelapan yang gelap gulita, sepasang mata samar muncul. Setelah Feng Hao mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa area di depannya dipenuhi dengan binatang buas. Diperkirakan secara kasar, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Selain itu, tidak ada kekurangan binatang buas di alam Raja Beladiri. Sekilas, Feng Hao bisa melihat lusinannya. Jika dia menyerang dengan ceroboh, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka. Mereka semua menahan napas saat diam-diam menyembunyikan diri. Meskipun makam luar sangat besar, itu adalah jalan yang familiar bagi mereka yang telah mencari makam luar selama bertahun-tahun. Sekarang, hanya ada satu tempat tersisa yang belum mereka cari. Menghadapi lautan binatang buas ini, para jenius dari berbagai klan berhenti di jalurnya. Mereka merasa agak sedih. Sekarang, mereka telah terjebak di sini selama lebih dari setahun. Langkah terakhir ini sangatlah sulit. Ada 76 binatang buas tingkat Raja Beladiri. Ada lebih dari 4.000 binatang biasa. Suemo melaporkan serangkaian angka dengan ekspresi jelek, menyebabkan hati semua orang tenggelam ke dasar lautan. Pada akhirnya, tatapan mereka tertuju pada Feng Hao. Meskipun kekuatan semua orang tidak lemah, dan kerjasama tim mereka juga sangat tinggi, hampir mustahil bagi mereka untuk melewati lautan binatang yang luas ini. Apakah ada tempat lain yang menuju ke makam bagian dalam? Feng Hao mengerutkan kening. Setelah lama memindai, tidak ada hasil. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Xiao Qiyu dari dadanya sambil bertanya dengan suara rendah. Mencicit. Xiao Qiyu mengamati sekelilingnya dan mengerutkan hidungnya. Pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya dan menjulurkan kaki depannya, menunjuk ke pintu batu di belakang gerombolan binatang itu. Itulah satu-satunya pintu yang menuju ke makam bagian dalam. Untuk mencapai makam bagian dalam, mereka harus melewati lautan binatang ini. Aneh sekali. Selama bertahun-tahun, banyak orang mencoba perlahan-lahan membersihkan gerombolan binatang itu. Namun, yang aneh adalah bahkan jika mereka secara bertahap membunuh binatang itu, jumlah mereka akan bertambah dalam sekejap mata. Seolah-olah jumlah binatang buas di dalam makam itu tidak ada habisnya. Jadi, hingga saat ini, hanya beberapa orang dari klan bulu terbang yang berhasil menerobos lautan binatang dan memasuki makam bagian dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serang. Long Yue Guan bertanya pada Feng Hao. Tidak ada niat untuk mundur di matanya. Sebaliknya, ada pandangan yang agak fanatik di matanya, seolah dia ingin sekali mencobanya. Tunggu sebentar. Feng Hao menghela nafas pelan di dalam hatinya. Saat itulah pandangannya tertuju pada Suemo. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, Saudara Sue, menurut Anda apakah ada cara mudah untuk menerobos? Ini. Suemo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika kita benar-benar harus menerobos, kita bisa berjalan di sepanjang tembok. Itu akan mengurangi bahayanya hingga setengahnya. Namun, peluang kita untuk berhasil menerobos lautan binatang buas ini tidaklah tinggi. Kata-katanya membuat hati semua orang tenggelam. Ekspresi Feng Hao juga sangat jelek. Tujuannya berbeda dari mereka yang mengincar harta karun di dalam kubur. Sekarang klan bulu terbang telah memasuki makam, dia harus masuk dan menghentikan mereka. Sejujurnya, bukan hanya Xie Yandong dan yang lainnya, bahkan Feng Hao sendiri pun tercengang saat melihat lautan binatang buas. Dia tahu betul bahwa akan sangat sulit membuat terobosan. Setiap orang. Saudara Feng, jika kamu ingin meninggalkan kami lagi, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Tepat ketika Feng Hao membuka mulutnya, Xie Yandong memotongnya. Meskipun Qiong Linger dan dua wanita lainnya tidak berbicara, tekat di mata mereka memberitahu Feng Hao bahwa mereka akan mengikutinya tanpa ragu-ragu jika dia menyerbu ke lautan binatang. Karena mereka memilih untuk mengikuti Feng Hao, mereka sudah mengambil keputusan. Tidak mungkin mereka menyerah di tengah jalan. Mendesah. Feng Hao tidak bisa menahan nafas ketika melihat reaksi orang banyak. Dia berada dalam posisi yang sulit, namun di saat yang sama, dia merasa sedikit tersentuh. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Feng Hao menguatkan hatinya dan matanya berubah tegas. Ayo pergi. Ayo mendekat ke tembok dan memikirkan cara. Saat dia berbicara, dia memimpin kerumunan menuju tembok. Saat dia mendekati dinding, dia menghentikan langkahnya. Matanya tiba-tiba memancarkan kilatan tajam dan dingin. Sial, itu suku roh dukun. Long Yue Guan mengulurkan tangannya dan kapak hitam legam besar muncul di tangannya. Jika bukan karena Feng Hao yang menahannya, dia pasti sudah menyerang ke depan. Dia adalah orang yang lugas, dan sudah menjadi sifatnya untuk membalas dendam. Dia tidak tahu apa itu kesabaran. Di depan mereka, ada lebih dari 30 orang berkumpul di dekat tembok. Tanpa kecuali, mereka semua berasal dari klan roh dukun. Hal ini menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya menjadi waspada saat mereka perlahan mengumpulkan aura mereka. 1215 Di dalam makam yang suram, dua kelompok orang berdiri dengan jarak sekitar 100 meter satu sama lain. Aura pembunuh perlahan menyebar dan permusuhannya sangat kuat. Itu kalian. Anggota klan roh dukun yang menjebak Feng Hao dan kelompoknya segera mengenali mereka. Lagi pula, King Minggen Soil milik Gehong terlalu mencolok mata. Apalagi yang ada di makam ini pasti unik. Yang terpenting, mereka adalah manusia. Mengjebak manusia adalah apa yang diperintahkan Tuan Wu Neng untuk mereka lakukan. Meskipun mereka tidak tahu kapan manusia telah menyinggung perasaannya, mereka tidak punya pilihan selain melaksanakan perintahnya. Mereka baru berkumpul ketika menemukan pintu masuk ke makam bagian dalam. Nak, ini kakek longmu. Kamu tidak menyangka, kan? Kakek longmu masih hidup. Mata Long Yue Guan melebar, dan kapak raksasa di tangannya berdengung saat dia memarahi mereka. Bajingan ini terlalu tidak manusiawi. Tindakan mereka terlalu tercela dan tercela. Omelannya menarik perhatian anggota klan roh dukun. Tiba-tiba, ekspresi lucu muncul di wajah mereka, dan tatapan mereka tertuju pada salah satu dari mereka. Itu kamu. Wu Neng berjalan keluar, dan hanya dengan pandangan sekilas, tatapannya berhenti pada Feng Hao. Matanya perlahan menyipit, dan niat membunuh sedingin es menyebar dari tubuhnya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan penghinaan saat itu. Dia sebenarnya tidak berdaya menghadapi hal-hal menjijikan itu. Saat itu, pamornya sedang anjok. Jika dia tidak menekannya dengan paksa, dia akan menjadi bahan tertawaan di dalam klan. Oleh karena itu, sejak hari itu dan seterusnya, dia mengembangkan kebencian yang mendalam terhadap ras manusia. Setelah memasuki makam ini, dia mengeluarkan perintah ini. Membingkai semua manusia. Itu sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Namun di antara mereka, banyak juga manusia yang mati karenanya. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka akan dibunuh secara diam-diam oleh mereka. Saat ini, melihat pelakunya, Feng Hao, orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya. He he. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, membentuk senyuman mengejek. Matanya menjadi lebih dingin, dan sarung tangan menutupi tinjunya. Mungkinkah kamu di sini untuk mengantarkan daun seton lagi? Pergi ke neraka. Bahkan dengan perjanjian perdamaian sementara, Wu Neng tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Tubuhnya ditutupi lapisan Rune yang tampak seperti garis-garis, bersinar dengan cahaya metalik yang dingin. Dia mengulurkan tangannya dan melayangkan pukulan langsung ke Feng Hao. Seekor ular piton yang terkondensasi dari Rune muncul dari ujung tinjunya. Dengan momentum yang aneh dan luar biasa, itu mengenai dada Feng Hao. Tebasan yang menghancurkan surga. Wajah Feng Hao tenang. Dia tidak berani gegabuh saat menghadapi ahli terkuat dari suku roh penyihir. Dia mengulurkan tangannya dan mengembunkan pedang hitam besar. Dengan kilatan petir, dia melangkah keluar dan menebas ular piton itu dengan sekuat tenaga. DENTANG Piton raksasa dan pedang raksasa hitam saling bertabrakan, menghasilkan ledakan sonic yang memekakkan telinga. Keduanya tidak meledak, Sebaliknya, seolah-olah dua senjata yang terbuat dari logam saling bertabrakan. Percikan api meledak, dan riak energi muncul dari tabrakan seperti badai, mengejutkan lingkungan sekitar. Buk-buk Kekuatan besar dari tabrakan jarak dekat mendorong Feng Hao mundur dua langkah besar. Ular piton raksasa itu juga terlempar kembali. Wu Neng juga terhuyung dan mundur setengah langkah. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi sedikit ungu. Dia memandang Feng Hao dengan heran, seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pertarungan yang tiba-tiba itu telah menarik perhatian banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Eh, bukankah itu Wu Neng? Dalam kegelapan, seseorang mengenali Wu Neng. Seketika, banyak pasang mata terkejut tertuju padanya. Wu Neng dikenal sebagai tokoh dikdaya terkuat di kalangan generasi muda di suku roh penyihir. Ia dilahirkan dengan tubuh ilahi tertinggi dari suku roh penyihir. Jika dia tidak mati, kemungkinan besar dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin suku roh penyihir di masa depan. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya, mereka semua sangat terkejut. Bahkan Xia Yandong dan yang lainnya memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka. Berdasarkan situasi saat ini, terlihat jelas ada permusuhan di antara mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di alam asal sehingga mereka tidak tahu tentang permusuhan di antara mereka berdua. Orang itu sebenarnya mengabaikan perjanjian itu. Seseorang marah dan mengutup dalam kegelapan. Namun, dia tidak melangkah maju. Saat ini, ada lebih dari 30 orang dari suku roh penyihir berdiri di sana. Mereka jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat. Mereka tidak perlu mengambil tindakan terhadap beberapa orang asing. Ini adalah momen penting bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka. Mereka telah melaporkan situasinya dan yakin akan segera ada bala bantuan. Pada saat itu, mereka akan dapat memasuki makam dalam. Di alam asal, jika bukan karena cacing wanita, Feng Hao pasti tidak akan mampu melawan pembangkit tenaga listrik seperti Wuneng. Namun, sekarang, dia sangat kuat. Tabrakan itu membuat Feng Hao tidak berani bersantai. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan seni pertarungan surga. Di dalam tubuhnya, kekuatan bela diri ilusi dan energi hukuman langit melonjak dan dituangkan ke dalam pedang besar di tangannya. Seketika, kekuatan pedang meningkat pesat. Busur listrik berwarna putih keperakan bahkan lebih menakutkan. Kutukan penyihir perampas jiwa. Wuneng sangat marah ketika dia merasakan tatapan heran dari sekitarnya. Dia melantunkan mantra yang rumit dan sulit. Segera, simbol mantra di sekujur tubuhnya bersinar dan kekuatan yang sangat kuat melonjak di tubuhnya. Simbol mantra berbintik-bintik di tubuhnya menjadi lebih jelas seolah-olah terbuat dari kristal hitam. Bahkan ular piton raksasa di tangannya bersinar terang. Simbol mantra yang bersinar menutupi tubuh ular piton raksasa seperti sisik, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Hai! Ular piton raksasa itu mendesis dan berdiri tegak seolah hidup. Sepasang mata seperti kristal hitam tertuju pada Feng Hao. Saat Wuneng mengaktifkannya, ia menerkam ke arah Feng Hao dengan cara yang mengesankan. Hati-hati dengan pertahananmu. Feng Hao berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia memegang pedang hitam raksasa di tangannya dan menebas ular piton raksasa itu dengan niat bertarung yang mendominasi. Dentang, dentang, dentang. Pedang raksasa dan ular piton raksasa terus bertabrakan. Di alam yang sama, dengan dukungan energi spiritual Yuan Dunia Joan of Arc, Feng Hao secara tak terduga menahan serangan itu dan setara dengannya. Siapa orang itu? Kapan klan manusia memiliki ahli yang bisa melawan Wuneng? Orang-orang dalam kegelapan semuanya berteriak ketakutan. Sepasang tatapan heran tertuju pada Feng Hao. Orang ini terlalu asing. Namun, setelah kejadian ini, diakini akan segera tersebar kabar bahwa ada seorang pemuda jenius di klan manusia yang mampu melawan Wuneng. Suosh, suosh, suosh. Aum, aum. Tiba-tiba, dengan suara sesuatu yang merobek udara, auman binatang buas yang keras terdengar. Tanpa diduga, seseorang menerobos lautan binatang. Pembaruan kelima. 1216. Kekacauan yang tiba-tiba mengganggu kedamaian sementara di makam tersebut dan menarik perhatian banyak orang. Ada tiga orang dengan pakaian aneh, dua pria dan satu wanita. Pakaian mereka terbuat dari bahan khusus, dan ada cahaya berkilauan di atasnya, seperti garis yang tak terlukiskan. Samar-samar, garis-garis berkilauan tersebut seolah membentuk formasi misterius, berputar perlahan, beriak dengan makna yang aneh. Serangan beberapa binatang buas di sekitarnya terhalang oleh kilauan cahaya di pakaiannya, seolah-olah tidak menyebabkan kerusakan atau ketidaknyamanan apapun pada ketiga orang tersebut. Dan di belakang pakaian ketiga orang itu, ada sebuah kata, abadi. Kata itu sederhana dan mengesankan. Tidak diketahui siapa yang menulisnya, tapi samar-samar, itu mengungkapkan tekanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah ada makhluk abadi yang berdiri di sana, mengeluarkan tekanan yang menyesakan. Jika seseorang melihatnya dalam waktu lama, mereka pasti ingin tunduk padanya. Sangat menakutkan. Abadi. Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan nafas ketika melihat kata yang sederhana dan tanpa hiasan ini. Mata mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu mereka? Mereka benar-benar datang. Apakah mutiara spiritual membawa mereka ke sini? Yang abadi. Apakah mereka benar-benar ada? Mereka telah menghilang selama ratusan ribu tahun. Mereka benar-benar muncul lagi. Di sekitar mereka, beberapa suara gemetar terdengar, mengungkapkan kegelisahan orang-orang yang berbicara. Pada saat ini, si Ye Yandong dan yang lainnya juga menyadarinya. Ketika mereka melihat karakter, surgawi, tercetak di punggung ketiga orang itu, mau tak mau mereka mengungkapkan keterkejutan yang tak terlukiskan di kedalaman mata mereka. Untuk sesaat, bahkan nafas mereka menjadi hati-hati. Dentang. Feng Hao mengangkat pedang raksasanya dan sekali lagi menebas ular piton raksasa yang sepertinya terbuat dari emas hitam. Gelombang energi menyapu dan ular piton raksasa itu terlempar. Feng Hao juga mundur lebih dari 10 langkah besar sebelum dia menstabilkan dirinya. Tuan Wu Neng. Wu Neng ingin menunjukkan kekuatannya lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Feng Hao, tetapi Roh Dukun di sampingnya memanggilnya dengan suara yang dalam. Di bawah tatapan marahnya, Roh Dukun menunjuk ke lautan binatang. Itu hanya sekilas, tapi pupil Wu Neng sedikit melebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan bahkan serangannya berhenti. Pada saat ini, hanya dalam waktu beberapa saat, mereka bertiga telah menguasai hampir seperlima lautan binatang. Sepanjang jalan, mereka membunuh jalan berdarah dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan mereka. Ketiganya seperti tiga makhluk surgawi. Dengan lambayan tangan biasa, binatang buas yang berani menyerang mereka ditampar sampai mati di tempat. Daging dan darah mereka tersebar ke segala arah. Namun, mereka tetap tenang seperti sebelumnya. Pakaian mereka berkibar tertiup angin dan sepertinya mereka tidak ternoda oleh dunia fana. Daging dan darah yang berceceran ke segala arah terhalang oleh lapisan cahaya berkilau. Kekuatan dari binatang buas itu juga sama. Oleh karena itu, meski berada di tengah lautan binatang buas, mereka tetap tenang dan tenang. Mereka menghadapi situasi seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan sekelompok semut yang tidak berdaya. Saudara Feng Melihat tingkah aneh Wu Neng, Feng Hao sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia mendengar suara sia yandong yang lembut dan dalam. Melihat ke arah yang ditunjuk jarinya, dia juga melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Matanya tidak bisa menahan gemetar dan dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Wu Neng kehilangan ketenangannya dalam pertempuran. Jika dia sendirian melawan satu atau puluhan binatang buas, Feng Hao masih bisa menghadapinya dengan tenang. Faktanya, dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh mereka. Namun, jika dia jatuh ke lautan luas binatang buas, bahkan jika dia memiliki tubuh fisik tertinggi, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Kita harus tahu bahwa tidak ada kekurangan binatang buas di alam Raja Bela Diri di lautan binatang. Namun, pada saat ini, kedua pria dan satu wanita itu agak terlalu kejam. Seolah-olah mereka kebal terhadap semua serangan. Saat mereka berjalan di lautan luas binatang, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai di taman tanpa tekanan sedikitpun. Hai! Ketika dia melihat wanita itu dengan santai meledakan kepala binatang buas alam Raja Bela Diri dan mati secara tragis, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Api ungu berkedip-kedip di matanya seperti sepasang mata iblis. Tatapannya menyapu mereka bertiga, mencoba mencari beberapa petunjuk. Namun, dia menemukan bahwa ketiganya juga ditekan hingga puncak alam Marsial leluhur. Namun, saat mereka menyerang, ada gelombang energi yang menakutkan. Dengan energi yang sangat kuat itu, mereka bahkan bisa dengan mudah menghadapi binatang buas di alam Marsial King. Pakaian Mereka Dengan sangat cepat, pandangan Feng Hao tertuju pada pakaian mereka bertiga. Matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan gelombang aneh dari pakaian khusus itu. Keberadaan gelombang inilah yang memungkinkan mereka bertiga dengan mudah menangkis serangan banyak binatang buas. Itu diagram formasi. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari mata Feng Hao. Hatinya juga bergetar. Tidak peduli apa jenis diagram formasinya, itu telah diturunkan hingga saat ini. Sangat sedikit orang yang bisa memahami penggunaan berbagai formasi kuno, apalagi menuliskan diagram formasi pada sepotong pakaian. Kekal. Dengan sangat cepat, pandangannya tertuju pada kata-kata di balik pakaian ketiga orang itu. Namun, setelah menatap mereka sejenak, matanya menunjukkan tanda-tanda kehilangan fokus. Pikirannya seperti dilahap oleh kata itu. Berdengung. Dalam benaknya, suara mendengung yang terdengar seperti burning note berdesir dari celah daokor yang terbuka. Tubuh Feng Hao bergetar, dan dia segera menjadi berpikiran jernih. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang melakukan ini? Bermandikan keringat, Feng Hao menarik pandangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pakaian ketiga orang itu penuh misteri. Mereka tidak hanya bisa menahan serangan binatang buas, tapi kata, immortal, di belakangnya bahkan bisa melahap jiwa seseorang. Seolah-olah makhluk abadi benar-benar telah turun. Menyapu pandangannya kesekeliling, dia menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya juga sama. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Terlebih lagi, di kedalaman mata mereka, Feng Hao bahkan bisa melihat sedikit rasa takut. Mereka yang bisa memasuki tempat ini tidak diragukan lagi adalah para elit jenius dari berbagai klan. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. Namun, saat ini, mereka terintimidasi oleh pakaian dan satu kata. Mereka bahkan memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Terlihat di balik pakaian itu pasti ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di saat yang sama, karena kemunculan ketiga orang ini, Feng Hao dan Wu Neng justru berhenti untuk sementara waktu. Mereka kembali ke kam masing-masing dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. 1217 Hanya yang abadi yang abadi Keempat kata ini diturunkan dari benua seratus ras. Mereka mewakili tujuan hidup semua makhluk hidup di benua seratus ras. Kaisar Agung telah jatuh dan para dewa menghilang. Hanya yang abadi yang keberadaannya abadi. Namun, dewa terlalu halus dan hanya ada di legenda. Tidak ada kesimpulan pasti. Namun, secara umum, dalam benak masyarakat, dewa adalah makhluk yang maha kuasa dan abadi. Pada saat ini, pakaian dua pria dan satu wanita yang tiba-tiba muncul sebenarnya diberi nama Immortals. Terbukti betapa luar biasanya mereka. Sekalipun mereka tidak mewakili keberadaan yang kekal, setidaknya mereka percaya bahwa mereka maha kuasa. Siapa mereka? Kerutan di dahi Feng Hao semakin dalam saat dia mendengarkan bisikan di sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dari bisikan ini, dia secara kasar memahami bahwa ini mungkin merupakan kekuatan yang sangat kuat di benua seratus ras. Namun, dia belum mengetahui lokasi pastinya. Aku tidak percaya mereka benar-benar ada di dunia ini. Xie Yandong juga menarik pandangannya dan menghela nafas berat. Dia menghirup udara putih, tapi keterkejutan di matanya tidak meredah. Di sampingnya, Yan King, Ge Hong, dan Long Yue Guan juga terkejut. Mata Sue Mo menampakkan cahaya misterius, seolah-olah. Dipenuhi dengan gairah. Siapa mereka? Feng Hao mendekat dan bertanya pada Xie Yandong dengan suara rendah. Kamu tidak tahu. Mendengar ini, Xie Yandong kaget dan menatapnya dengan heran. Namun, setelah memikirkan latar belakang Feng Hao, dia menyadari. Ekspresinya berubah serius dan dia berkata dengan suara serak, mereka adalah Dewa. Abadi. Mata Feng Hao membelalak. Meskipun dia tidak tahu apa organisasi ini, ada legenda, Dewa, dalam buku-buku kuno Benua Langit Bela Diri. Detak jantungnya langsung bertambah cepat. Maha Kuasa. Pemandangan dihadapannya sangat dekat dengan kata itu. Ada ribuan binatang buas di lautan luas binatang. Baik itu di Atau Wuneng, jika mereka menyerang sendirian, mereka pasti akan mati dan dicabik-cabik oleh binatang buas. Namun, ketika ketiga orang ini menanganinya, mereka masih dapat menanganinya dengan mudah dan mudah. Mereka menyapu ke segala arah, seolah-olah tidak ada sedikitpun tekanan. Mereka benar-benar maha kuasa. Tidak. Saat Feng Hao merasa bingung, Xie Yandong menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan, ini adalah organisasi di Benua Seratus Ras. Namanya, Abadi. Setelah mendengarkan penjelasannya, Feng Hao akhirnya memahami asal-usul kata, Abadi. Ini adalah kekuatan yang dibentuk oleh kombinasi berbagai ras. Tidak ada yang tahu persis siapa yang mendirikannya. Namun, jika seseorang ingin memasukinya, ia harus menjadi orang yang sangat kuat. Tujuan dari makhluk abadi adalah menjadi maha kuasa dan hidup abadi di dunia ini. Mungkin orang-orang di dalamnya mungkin tidak dapat mencapai tingkat keabadian, tetapi setiap orang dari mereka memiliki kemampuan yang bisa dibilang maha kuasa. Organisasi ini adalah keberadaan yang kekal. Saat itu, ketika organisasi itu didirikan, hal itu memicu provokasi dari banyak ahli. Namun, tanpa kecuali, semua ahli yang berani memprovokasi organisasi tersebut dibunuh. Di antara mereka, bahkan ada pemimpin dari salah satu dari 20 ras teratas di Benua Seratus Ras yang terbunuh. Saat itu, hal itu menyebabkan keributan besar di Benua Seratus Ras dan mengejutkan semua ras. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya organisasi yang disebut, Immortals ini. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani menantang otoritas organisasi, Immortals. Namun, entah kenapa, organisasi ini menghilang tanpa jejak dan tidak muncul lagi di hadapan dunia. Sudah ratusan ribu tahun sejak itu. Oleh karena itu, masyarakat kini meragukan keaslian keberadaan organisasi tersebut. Mereka bahkan sepakat bahwa itu mungkin hanya rumor yang tidak berdasar. Namun, siapa sangka bahwa, yang abadi, akan muncul lagi di makam penguasa alam bela diri ilusi. Ketiga orang ini memakai topeng yang berbeda, sehingga wajah mereka tidak terlihat. Bahkan dengan teknik mata ki ungu yang meningkat di timur milik Feng Hao di puncak tingkat surga, dia tidak dapat melihat menembus topeng tipis di wajah mereka. Hanya ada lapisan kabut di wajah mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa anggota organisasi, Immortals. Ketika mereka melepas topeng dan pakaian mereka dan berjalan di tengah kerumunan, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Ini menambah lapisan misteri pada, yang abadi. Mereka sangat kuat dan misterius. Aku tidak menyangka mereka akan muncul lagi. Apakah ini benar-benar karena, mutiara spiritual? Si Ye Yandong menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius, dan alisnya berkerut. Dia tidak melupakan beberapa gambaran tentang organisasi, Immortals, di keluarganya. Tujuan didirikannya organisasi, Immortals, adalah untuk berdiri di atas semua kekuatan dan ras lainnya. Terlebih lagi, tujuan mereka adalah untuk hidup selamanya di dunia ini. Mutiara spiritual, sebaliknya, membawa rahasia kehidupan kekal. Saudara Si Ye, apa sebenarnya mutiara spiritual itu? Feng Hao mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar Si Ye Yandong menyebutkan mutiara spiritual lagi. Dia tahu terlalu sedikit tentang mutiara spiritual. Dia hanya tahu bahwa benda suci yang tiada taraf ini seperti sampah bagi orang biasa. Itu hanya berguna bagi beberapa orang istimewa. Namun, Hao Tian tidak memberitahunya fungsi spesifik dari mutiara spiritual. Mutiara rohani. Si Ye Yandong hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti dan menatap Feng Hao dengan ekspresi aneh. Lalu, dia berkata dengan lembut, aku akan menjelaskannya padamu saat kita kembali. Oke. Meskipun Feng Hao ingin bertanya lebih banyak, dia merasa ini bukan tempat baginya untuk membicarakannya. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke tiga orang yang dikelilingi oleh kawanan binatang itu. Mutiara spiritual sebenarnya bisa memancing mereka keluar. Rahasia macam apa yang terkandung dalam mutiara spiritual? Tatapan Feng Hao menjadi jauh. Pada saat ini, tiga orang dari organisasi, Immortals, sudah berada jauh di dalam lautan binatang. Meskipun mereka memiliki perlindungan jubah abadi, mereka masih melambat ketika ingin bergerak maju. Binatang buas di sekitar mereka bergegas menuju mereka, ingin menenggelamkan mereka. Di sekitar mereka, setidaknya selusin binatang buas terbunuh di tempat setiap menitnya. Bau darah menyebar di udara. Tidak hanya tidak membuat binatang buas itu mundur, tapi juga membangkitkan sifat ganas mereka. Mereka menerkam ketiga orang itu satu demi satu. Aura ganas mereka menyebar, membuat mereka sulit untuk bergerak maju. Ini adalah kesempatan bagus. Mata Feng Hao berbinar ketika dia melihat mereka bertiga telah menarik kebencian dari kawanan. Swosh, swosh, swosh. Dia bukan satu-satunya. Banyak orang di sekitar juga melihat peluang besar ini. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari kegelapan dan menyerbu tempat di mana kawanan binatang lebih sedikit. Segera, mereka membunuh kawanan binatang buas dan berjalan menuju pintu batu. Tidak ada keraguan bahwa tiga orang dari organisasi abadi itu kuat. Hanya dengan mereka bertiga, mereka mampu menahan serangan ribuan binatang buas. Pada saat yang sama, mereka benar-benar mengganggu kebuntuan tersebut. Semua orang di sini pintar. Tidak ada seorang pun yang akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Tanpa diragukan lagi, motif organisasi abadi adalah mutiara spiritual. Mereka mungkin tidak tertarik pada hal lain. Lagi pula, pada tahun-tahun ketika organisasi abadi menghilang, ada banyak catatan kelahiran benda-benda suci di benua seratus klan. Namun, tidak ada jejak organisasi abadi. Namun, ketika mutiara spiritual ditemukan di makam Master Alam Bela Diri Ilusi, mereka muncul. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika mereka tidak memperjuangkan mutiara spiritual, mereka akan mampu mempertahankan kebuntuan tersebut. Terlebih lagi, makam ini dipenuhi dengan segala macam hal yang aneh. Siapa yang tahu di mana, mutiara spiritual, itu berada. Mungkinkah orang-orang dari organisasi, imortal, berani membunuh semua orang di sini? Karena mentalitas inilah orang-orang yang bersembunyi di kegelapan berkerumun menuju daerah di mana binatang buas jarang ada. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Sosok manusia dan binatang menari bersama. Raungan binatang buas dan auman kemarahan para pembangkit tenaga listrik terdengar terus-menerus. Selama periode ini, tidak ada kekurangan adegan cipratan darah. Ada binatang buas, dan manusia. Mengenakan biaya. Wu Neng menatap Feng Hao dengan dingin sebelum mengeluarkan raungan rendah. Dia memimpin kelompok Roh Dukun dan menyerbu menuju pintu batu di sepanjang dinding. Di tengah perjalanan, terjadi badai darah lagi. Ayo pergi, ikuti di belakang mereka. Mata Feng Hao juga dingin. Dia melirik pemandangan kacau itu dan memanggil kerumunan. Kemudian, dia mengikuti di belakang Roh Dukun dan menyerang kerumunan binatang buas. Karena Roh Dukun memimpin, tekanan pada mereka secara alami berkurang. Namun, di saat yang sama, hal itu membuat Wu Neng mengertakkan gigi karena kebencian. Jika bukan karena dia khawatir tiga orang dari organisasi abadi akan menyerbu ke pintu batu, dia tidak akan berani menyanyiakan kesempatan langkah ini. Dia akan berbalik dan membunuh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini terlebih dahulu. Dengan mentalitas dan tujuan inilah Feng Hao dan yang lainnya memilih untuk mengikuti di belakang mereka untuk memanfaatkan situasi tersebut. Lagi pula, dia tidak sama dengan yang lain, karena keduanya sudah menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan. Permusuhan di antara mereka sudah diselesaikan, jadi dia tidak peduli tentang hal ini. Saat kita mencapai makam dalam, aku pasti akan mengambil nyawamu. Raungan marahu Neng terdengar terus-menerus. Namun, karena binatang buas di alam Raja Beladiri menerkamnya, kutukan itu berhenti. Orang yang menyedihkan. Setelah Long Yue Guan membelah binatang buas yang menerkamnya menjadi dua dengan kapaknya, dia menggelengkan kepalanya dan berteriak, membuat marah orang-orang dari klan roh penyihir di depannya sehingga wajah mereka berubah menjadi ungu dan biru dan mereka ingin muntah. Darah. Namun, tiga orang dari organisasi imortal juga telah mempercepat dan sudah sangat dekat dengan pintu batu. Mereka tidak berani membuang waktu dan hanya bisa bergegas maju dengan kepala di tangan, membiarkan Feng Hao dan yang lainnya memanfaatkan situasi ini. Tentu saja, akumulasi kebencian di hati Wu Neng juga bisa dibayangkan. Begitu mereka memasuki makam dalam, mereka mungkin akan bertarung sampai mati. Namun, bahkan jika tiga orang dari organisasi abadi menarik sebagian besar binatang buas, para ahli yang bergegas ke lautan binatang buas dari segala arah masih akan menghadapi serangan dari banyak binatang buas. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada tiga tim yang dimusnahkan di lautan binatang buas. Bahkan mayat mereka dimakan oleh binatang buas itu, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Tiga orang dari organisasi abadi tidak melihat kembali apa yang terjadi di belakang mereka. Seolah-olah mereka tidak melihatnya dan tidak mempedulikannya sama sekali. Namun, kecepatan mereka maju jauh lebih cepat, menyebabkan para ahli di belakang mereka bergegas maju sekuat tenaga, takut mereka akan tertinggal. Semua orang tahu bahwa jika ketiga orang itu memasuki pintu batu, mereka, yang berada di lautan binatang buas, tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan tidak akan ada jalan kembali. Oleh karena itu, mereka setidaknya harus menutup jarak agar mendapat kesempatan untuk bergegas ke makam dalam. Pada saat ini, kelompok yang paling dekat dengan ketiga orang itu bukanlah kelompok klan Roh Dukun. Meski jumlah orangnya paling banyak, masih ada tiga kelompok lain di depan mereka. Feng Hao tidak tahu dari klan mana mereka berasal. Namun, pemimpin ketiga kelompok itu sangat kuat, dan mereka tidak kalah dengan Wu Neng. Berdasarkan situasi saat ini, mereka bahkan lebih kuat dari Wu Neng. Bagaimanapun, Wu Neng dan kelompoknya sedang berjalan di sepanjang tembok, dan tekanan yang mereka hadapi jauh lebih lemah. Namun mereka masih berada di peringkat keempat yang menunjukkan betapa kuatnya ketiga grup tersebut. Oleh karena itu, saat ini, Feng Hao tidak merasa senang sama sekali. Sebaliknya, dia khawatir. Orang-orang ini mungkin akan menjadi lawannya di masa depan. Terutama tiga orang dari organisasi imortal. Bahkan jika mereka tidak mengenakan pakaian dengan arai kuno pertahanan, ketiganya adalah yang terkuat yang pernah dilihat Feng Hao. Dia berpikir sejenak dan merasa bahwa kecuali dia bisa mengendalikan lebih dari setengah kekuatan energi bela diri ilusi, mustahil baginya untuk melawan mereka. Dalam hal ini, dia perlu menguasai empat atau lima jenis kekuatan tertinggi. Namun, menurut Hao Tian, Elder Fan harus mampu mengendalikan enam jenis kekuatan tertinggi. Jika dia menambahkan kekuatan petir tertinggi yang dia kendalikan, dia akan mampu mengendalikan tujuh jenis kekuatan tertinggi. Pada saat itu, dia akan mampu menampilkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatan ilusionari Marsial Energy. Saat itu, Feng Hao yakin dia akan mampu menekan ketiga orang itu. Oleh karena itu, tujuannya saat ini adalah menemukan lokasi enam kekuatan tertinggi. Tuan, jika Anda masih di sini, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana saya dapat membantu Anda sekarang? Mata Feng Hao bersinar dengan emosi yang rumit. Sejak dia memasuki makam, dia mencoba menghubungi Penatua Fan. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Jika Penatua Fan dapat menunjukkan dirinya, situasi saat ini akan lebih jelas. Dengan kekuatannya saat ini, terlihat jelas bahwa ia masih jauh dari mampu bersaing dengan lawan-lawan tirani tersebut. Dia takut jika saatnya tiba, dia malah akan melibatkan seluruh tim. Memikirkan hal ini, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia sudah menduga ini akan terjadi, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Namun, kali ini, dia membawa Joan of Arc dan dua wanita lainnya bersamanya. Dia harus memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa saat ini, Su Emo, yang berada di tim, memiliki tatapan aneh di matanya. Matanya tertuju pada tiga orang dari organisasi abadi, seolah dia sedang menghitung sesuatu. Sebagai anggota Istana Siang Tian, dia secara alami mengetahui asal-usul organisasi abadi. Faktanya, tujuannya sama dengan tujuan organisasi abadi. Oleh karena itu, ada rasa panas yang tidak biasa di matanya saat ini. 1219 Bang! Mengaum! Mengaum! Ada berbagai macam ledakan, geraman pelan, auman binatang buas, dan jeritan. Itu berantakan, angin kencang bersiul dan bergulung, bau busuk menyebar hingga membuat orang ingin muntah. Karena keributan tersebut, keributan tersebut pun menarik cukup banyak orang yang berlarian di dalam makam. Segera, mereka semua bergegas ke lautan binatang tanpa mempedulikan hal lain dan melangkah maju dengan sekuat tenaga. Saat ini, Feng Hao dan yang lainnya bisa dianggap cukup santai. Karena pertahanan Clear Mountain Soil milik Gehong, binatang biasa tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Jika ada serangan dari binatang Rilem Martial King, itu akan ditolak oleh pasukan gabungan Feng Hao, Yan King, Xie Yandong, dan Long Yue Guan. Oleh karena itu, saat ini, mereka sudah setengah jalan menuju lautan binatang buas, namun mereka masih belum terluka. Terutama ketika mereka mendengar berbagai kutukan roh penyihir di depan mereka, Long Yue Guan dan Xie Yandong berteriak dan memarahi balik, yang membuat orang-orang roh penyihir sangat marah hingga ingin muntah darah. Kedua pria ini tetap berpura-pura patuh setelah mendapat tawaran. Namun, saat ini, mereka memang telah melampiaskan kekesalan di hati mereka. Satu kata, keren. Wu Neng, khususnya, merasa sangat tertekan ketika dia berpikir bahwa dia sedang membuka jalan bagi musuhnya, Feng Hao. Ada beberapa kali dia ingin berbalik dan membunuh mereka. Namun, ketika dia melihat bahwa tiga orang dari organisasi abadi sudah sangat dekat dengan pintu batu, dia mengatupkan giginya, menahan amarahnya, dan menyerang ke depan. Dia untuk sementara melampiaskan semua kebenciannya pada binatang buas yang menerkamnya. Tubuhnya sudah berlumuran darah binatang buas. Saat ini, dia terlihat sangat ganas dan menakutkan, seperti iblis dari neraka. Aura ganas di sekujur tubuhnya membuat anggota klan roh penyihir di sekitarnya tidak berani terlalu dekat dengannya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ketika Feng Hao dan yang lainnya setengah jalan menuju pintu batu, tiga orang dari organisasi abadi berhasil menerobos lautan binatang, memasuki pintu batu, dan menghilang tanpa jejak. Begitu ketiganya menghilang, terjadilah kerusuhan. Dalam waktu kurang dari satu menit, dua tim dimusnahkan di lautan binatang. Banyak binatang buas dengan mata merah bertabrakan satu sama lain, menyebarkan banyak tim. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dipotong-potong oleh binatang buas, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Oleh karena itu, sebenarnya, alasan mengapa tiga orang dari organisasi abadi tidak peduli jika orang lain mengambil keuntungan dari mereka adalah karena mereka bergegas ke lautan binatang, sehingga beban mereka jauh lebih ringan. Kalau tidak, bahkan jika mereka mengenakan pakaian abadi, tidak akan mudah untuk menembus lautan luas binatang buas. Waktu yang dibutuhkan pasti beberapa kali lebih banyak dari sekarang. Tentu saja, saat ini, tekanan yang dihadapi Feng Hao dan yang lainnya juga meningkat beberapa kali lipat. Bahkan penghalang pertahanan Clear Sky Mountain Earth dipukuli hingga berubah bentuk. Jika bukan karena Feng Hao terus-menerus mendukung Gehong dengan khasiat obat, dia tidak akan mampu bertahan. Saat ini, pemandangannya seolah-olah semua orang berada di tengah tsunami. Mereka bisa dimusnahkan kapan saja. Oleh karena itu, semua tim bergegas maju bersama-sama. Mereka yang memilih mundur pada dasarnya tenggelam di lautan binatang. Tidak lama kemudian, tiga tim di depan memasuki pintu batu satu demi satu. Ketiga tim semuanya dipimpin oleh orang yang sangat berkuasa. Bahkan jika tiga orang dari organisasi abadi tidak menimbulkan masalah, mereka masih memiliki kekuatan untuk menerobos pintu batu. Hanya saja sekarang lebih mudah. Namun, setelah ketiga kelompok tersebut memasuki pintu batu, tekanan terhadap masa meningkat beberapa kali lipat. Orang-orang dicabik-cabik oleh binatang buas di mana-mana. Ceritan menyedihkan itu menyebabkan lebih banyak orang panik. Beberapa orang bergegas maju dengan sekuat tenaga, sementara yang lain mundur. Untuk sesaat, situasi menjadi semakin kacau. Jangan khawatir tentang hal lain. King Er, buka jaring petir dengan segenap kekuatanmu. Kakak Xie, Kakak Long, waspadalah. Serang. Merasakan gelombang binatang buas yang akan datang, Feng Hao mengeluarkan rawungan pelan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Niat bertarungnya yang kejam seperti pedang tuan yang terhunus. Aura tajam menyapu segala arah. Dia mengenakan sarung tinju dan memegang pedang hitam besar. Dia membuka jalan berdarah dan memimpin semua orang untuk maju tanpa mempedulikan hal lain. Saat ini, mereka masih berada lebih dari 200 meter dari pintu batu. Segera, krisis besar kembali terjadi. Ini karena meskipun Wu Neng dan kelompoknya telah dicabik-cabik oleh binatang buas, mereka telah berhasil masuk ke dalam pintu batu. Binatang buas yang mengejar mereka semua berhenti sejenak sebelum mereka mengalihkan kebencian mereka ke Feng Hao dan kelompoknya. Masa hitam binatang buas menutupi langit dan bumi saat mereka berkerumun. Bahkan seseorang sekuat Feng Hao tidak mampu mengambil satu langkah pun ke depan. Tidak bagus. Ada empat monster alam Marsial King yang datang. Su Emo memperingatkan dengan suara rendah. Wajahnya sangat jelek. Jika ada empat monster alam Marsial King, mereka pasti dapat dengan mudah menembus penghalang pertahanan bumi King Minggen. Pada saat itu, Feng Hao dan yang lainnya tidak akan mendapat banyak masalah. Namun, Su Emo tidak memiliki banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Divine Image Master itu misterius dan kuat dengan kemampuan yang tak terduga, dia tidak dapat melakukan apapun dalam menghadapi gelombang binatang buas ini. Ini karena kemampuannya yang licik, tidak kuat. Secara umum, dia bisa menyerang sendirian. Namun, dia kehabisan akal ketika menghadapi situasi seperti itu. Berengsek. Cahaya ungu berkedip di mata Feng Hao. Dengan sapuan matanya, dia mengetahui situasinya. Dua binatang buas telah menerkam mereka. Cakar tajam mereka dengan keras merobek tirai air berwarna kuning pucat, memperlihatkan garis-garis putih yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sangat menakutkan. Sepertinya tirai air bisa terkoyak kapan saja. Wajah Gehong pucat saat dia menahan konsumsi seperti itu. Jika bukan karena ketangguhan Feng Hao, dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa menit. Jaring yang tak terelakkan. Petir putih keperakan melintas di mata Yan King. Saat dia menyilangkan jarinya, jaring petir yang besar mengembun dan menyelimuti kedua binatang buas itu. Petir yang kuat langsung melumpuhkan mereka. Yan King tidak ragu-ragu. Dengan jentikan tangannya, dia membuang kedua binatang buas itu. Mereka menabrak dua binatang buas alam Marsial King lainnya, untuk sementara menunda kemajuan mereka. Namun, segera, keempat binatang itu menerkam mereka. Saudara Hao, saya tidak bisa menghentikan mereka. Wajah cantik Yan King menjadi pucat saat dia memohon bantuan Feng Hao. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa melindungi pelindung bumi King Minggen. Jika rusak, Joan of Arc dan Wan Xin akan terbunuh. Keduanya sangat pandai membantu satu sama lain. Namun, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bahkan tidak bisa menghadapi binatang kehormatan bela diri alam ketiga. Oleh karena itu, mereka harus melindungi penghalang pelindung. Kinger, ajari aku jaring yang tak terhindarkan. Wajah Feng Hao berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Ci! Yan King tidak ragu sama sekali. Dia menyambar sambaran petir ke dahi Feng Hao. Tiba-tiba, lapisan busur listrik menutupi mata Feng Hao. 1220. Meskipun Feng Hao memiliki atribut petir, dia tidak memiliki keterampilan bela diri atau keterampilan rahasia yang khusus mengendalikan atribut petir. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan keunggulan atribut petir. Pada saat krisis ini, dia tidak mempedulikan hal lain dan langsung meminta Yan King tentang keterampilan rahasia keluarga Yan, jaring yang tak terhindarkan. Jika keluarga Yan mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan mengizinkannya karena itu adalah keterampilan rahasia yang tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Namun, Yan King telah menyampaikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan betapa dalamnya perasaannya terhadap Feng Hao. Dalam sekejap mata, mata Feng Hao menjadi terang-benderang. Busur listrik berkedip-kedip dan menyapu pikiran orang-orang. Jaring yang tak terelakkan. Kata-kata kasar dan destruktif terucap dari mulutnya. Di dalam pusaran Yuan Beladiri, energi hukuman surgawi melonjak dengan hebat dan berputar keluar dari telapak tangannya, membentuk jaring raksasa yang menutupi empat binatang buas alam Raja Beladiri yang menerkam ke arahnya. Dengan tingkat pemahamannya, meskipun ia masih belum mampu memahami esensi sebenarnya dari Inescapable Net, ia mampu menampilkannya dengan cukup baik. Keresek. Meskipun tampaknya jaring petir sama dengan milik Yan King, dan kekuatannya sedikit lebih rendah, jaring itu mengungkapkan aura penghancur yang mengejutkan. Ketika itu ditampilkan, apakah itu kelompok Xia Yandong atau binatang buas di sekitarnya, gerakan mereka tanpa sadar membeku saat mereka menatap jaring petir dengan ketakutan. Di antara mereka, empat binatang buas alam Raja Beladiri menunjukkan reaksi yang paling jelas. Mereka segera menghentikan langkahnya dan tanpa sadar mundur. Jelas sekali bahwa mereka tidak berani menghadapinya secara langsung dan berusaha menghindarinya. Apa yang sedang terjadi? Merasakan jantung berdebar-debar, sedikit keraguan melintas di mata Xia Yandong dan yang lainnya. Beberapa saat yang lalu, ketika Feng Hao memadatkan jaring petir, hati mereka bergetar tanpa sadar, seolah-olah mereka telah melihat musuh alami mereka dan sangat ingin melarikan diri. Perasaan yang sangat aneh yang tidak dapat mereka pahami. Bahkan ketika Yan King menggunakan Inescapable Net, mereka tidak merasakan jantung berdebar seperti ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah pada saat itu, mata Yan King juga bersinar karena panik. Jangan bilang, ini bukan komitmen petir ekstrim. Hati Yan King bergetar hebat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Feng Hao setelah itu. Namun, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri ketika Feng Hao memiliki kekuatan tiang petir. Sekarang, meskipun jaring petir yang digunakan Feng Hao tidak jauh berbeda dengan kekuatan tiang petir, atribut yang dikandungnya jauh lebih menakutkan, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Ini adalah atribut yang sangat berbeda dari kekuatan petir. Dia tahu dari insting pertamanya. Karena fisiknya sendiri, bagaimana jantungnya bisa berdebar melawan atribut petir. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam dan tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menangani binatang di sekitarnya. Semua makhluk hidup takut akan hukuman surgawi. Tidak terkecuali binatang buas ini. Oleh karena itu, setelah jaring tak terelakkan Feng Hao digunakan, itu memiliki efek yang tidak terduga. Dalam sekejap, tekanan pada mereka berkurang drastis. Apa yang sedang terjadi? Melihat binatang buas di sekitarnya mundur lapis demi lapis, mata Long Yue Guan membelalak saat dia berteriak. Ini terlalu aneh. Bahkan Inescapable Net milik Yan King tidak memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan tiang petir Feng Hao yang setengah matang bahkan lebih kuat daripada milik Yan King. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat apa yang terkandung di dalamnya, apalagi mereka yang pernah merasakan jantung berdebar-debar. Dia, apa yang terjadi? Suemo, yang awalnya menaruh seluruh perhatiannya pada organisasi abadi, untuk sementara menarik perhatiannya kembali karena pemandangan aneh di hadapannya. Dia sekali lagi menilai Feng Hao. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, dia tidak dapat melihat sedikitpun. Siapa kamu? Dia tahu bahwa dengan bakatnya sendiri, dia akan mampu melihat rahasia banyak orang yang bukan pewaris fenomena surgawi, tetapi hanya Feng Hao. Dia tidak akan bisa melihat apapun kecuali dia memulainya dari orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diatemui sebelumnya. Jangan hanya berdiri di sana. Serang. Feng Hao tidak menjelaskan apapun. Dengan raungan rendah, dia menyingkirkan pedang raksasa yang dibentuk oleh Skypiercing Annihilation. Tangannya menarik petir dan menembakkan jaring listrik. Segera, jalan itu dilanda kekacauan. Binatang buas itu sepertinya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka tidak berani menghadapinya secara langsung dan segera menyingkir. Ini memudahkan Feng Hao untuk melewatinya. Mengaum. Tidak lama kemudian, raungan marah terdengar dari belakang. Ternyata empat binatang buas alam Raja Beladiri telah bereaksi. Mata mereka merah saat mereka menerkam. Melihat jaringan listrik menerkam, mereka ketakutan setengah mati. Awalnya, mereka menutup mata dan menunggu kematian. Namun, mereka menemukan bahwa jaringan listrik hanya bagus untuk dilihat tetapi tidak berguna. Itu seperti menggaruk gatal bagi mereka. Segera, mereka segera menerkam. Namun, Feng Hao dan yang lainnya awalnya tidak jauh dari pintu batu. Ditambah fakta bahwa jalannya mulus, pada saat mereka bereaksi, kelompok itu sudah memasuki pintu batu. Jaring yang tak terelakkan. Setelah melangkah ke pintu batu, Feng Hao tidak ragu-ragu menembakkan jaring listrik. Sial, apa ini? Raungan marah terdengar. Penglihatan setiap orang hanya menjadi gelap selama setengah detik. Ketika mereka melihat lagi, mereka melihat klan roh Dukun mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan masih ada sedikit kepanikan di mata mereka. Rupanya, orang-orang itu ingin menyergap kelompok Feng Hao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa jaring tak terhindarkan akan tiba sebelum kelompok Feng Hao. Aura yang berdebar-debar menyebabkan mereka mundur secara refleks. Reaksi ini adalah sifat mereka. Sama seperti orang biasa, mereka akan menghindari api saat melihatnya. Bahkan jika mereka melakukan kontak dengannya, mereka akan segera melarikan diri. Energi hukuman surgawi adalah api. Itu adalah, api, yang ditakuti oleh semua makhluk hidup di dunia ini karena mewakili keinginan dunia yang merusak. Persetan dengan ibumu, kamu benar-benar berani menyergap kakekmu Long. Long Yue Guan mengangkat kapak raksasanya sambil mengutup dengan mata terbuka lebar. Wajah yang lain juga menjadi gelap saat mereka melihat klan roh Dukun dengan niat buruk. Membunuh mereka. Wu Neng menghilangkan kegelisahannya saat cahaya terang keluar dari matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan seekor ular piton raksasa melingkar dan menerkam ke arah Feng Hao. Semuanya, hati-hati dan blokir mereka. Feng Hao mengeluarkan raungan rendah saat dia membentuk beberapa sky flipping handprints dengan membalikkan tangannya. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka jatuh ke arah klan roh Dukun seperti batu es, menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, Yan Qing dan Xie Yandong juga bergerak. Petir dan api menyambar dan menyapu klan roh Dukun seperti gelombang pasang. Di belakang mereka, Gehong memperkuat pertahanan semua orang, sementara Kiong Linger dan Wan Xin membantu mereka. Roh primordial dunia saling menekan, dan kepingan salju beterbangan di udara, membuat mereka semakin sengsara. Hanya dengan beberapa orang, mereka mampu menghentikan jejak 26 klan roh Dukun. Bahkan Wu Neng tidak bisa maju di bawah tekanan terus-menerus dari jejak tangan membalik langit milik Feng Hao.